Pemilih Muda Sejumlah pemilih muda yang masuk kategori milenial dan gen Z mengaku antusias menyambut pemilu 2024, meski sebagian lain ada yang tidak terlalu mengikuti perkembangan politik. Kalau untuk ngomongin politik kita sering gak terlalu menjauh ya palingan cuman sekedar siapa saja yang mau dipilih apa yang mendapat masing-masing aja sih. Cuman gak terlalu mendalam atau sampai bermusuhan enggak. Ya cukup antusias sih untuk di lingkungan rumah karena adanya kesukaan dan ketidakkesukaan capres dan cawapresnya. Antusias mereka tuh sangat tinggi kayak untuk ya mana baru umur 18 kan namanya juga baru pertama pemilu jadi mereka antusias semua. Ya ramai sih biasanya pas jam makan atau lagi ngumpul-ngumpul tuh suka ada yang nyelotok aja gitu eh gimana deh dengan ini apa cowok pers yang baru atau calon-calonnya kayak gitu. Beberapa isu mulai dari kesehatan sampai krisis iklim menjadi perhatian utama para pemilih muda. Seharusnya topiknya topik pendidikan ya. Tentu pendidikan lebih penting karena menurut saya sekarang banyaknya kasus-kasus yang anak-anak bully atau apa jadi harus ditekankan di pendidikan, pembentukan karakter dan sebagainya. Tentang BPJS sih BPJS kan masih kurang diperlihatkan, kurang diangkatlah isunya sama capres sama cawapres yang sebelumnya. Jadi mungkin harapan aku sekarang lebih dilihat sih isunya tentang BPJS ini sendiri. Isu yang paling penting tuh kayak sekarang pasti kayak polusi ya, polusi terus sama korupsi. Kalau misalkan yang harus diangkat ya sebenarnya kalau sekarang sih isu yang lagi kelihatan banget untuk cuaca, iklim dan polusi ya sebenarnya itu yang harus dikedepankan dulu untuk saat ini. Mereka pun menghimbau teman-teman segenerasi untuk menggunakan hak pilih dan betul-betul mencari tahu latar belakang serta visi-misi para calon. Milenial dan Gen Z, tolong pilih sesuai hati dan pemikiran yang menurut kalian, oh ini yang terbaik. Oh ini yang bisa untuk dijadikan pemimpin selanjutnya. Untuk pesannya sih jangan ikut-ikut terus isu untuk belum tahu kebenarannya gimana, apalagi sekarang media sosial kan banyak ya mas. Harus cek detail, detail-detailnya. Yang pasti jangan golpot, itu penting banget. Dan cari tahu background dari calon-calon yang akan kita pilih, istilahnya dikepoin. Karena kalau gebetannya dikepoin kenapa capres enggak gitu ya kan. Itu sih paling penting jangan golpot. Meskipun nantinya memiliki pilihan yang berbeda-beda, mereka semua berharap masyarakat tetap bersatu dalam perbedaan. Tim Liputan, CNN Indonesia